Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan baik dan sehat ya Oke teman-teman semuanya ya kali ini saya ingin mereview sedikit ya mengenai crossover passive kapasitor murah ini untuk midlan biar suara line array kita atau middle kita biar cetang-cendung ya cetang-cendung enak banget suaranya yang jelas biar suaranya lebih clarity ya dan disini saya barusan merakit atau merancang sebuah crossover pasif ya cuman ini dari kapasitor doang ya jadi buat teman-teman pasti mudah untuk mengikuti cara saya ini nah ini udah saya pasang ya ini dia ada dua kapasitor ini saya khususkan untuk speaker middle ya line array ini speaker pakai fabulus 10 in ya double saya menggunakan dua buah crossover atau kapasitor ini mereknya SR audio ya yang murah meriah dan barusan sebelum saya rakit sini ya saya udah saya coba dari input dari sini langsung dari sini saya sungguh aja saya pasang dari power amplifier saya sambungkan ke sini ternyata suaranya kok enak banget gitu dan saya merasa kayaknya cocok hasil suaranya makanya saya langsung saya rakit ya ya seadanya walaupun gak rapi seperti ini ya walaupun gak rapi ya dimalumin aja ya temen-temen ya yang penting disini saya bisa membagikan teman-teman yang lagi nyari crossover pasif ya temen-temen tahu sendiri ya harga crossover pasif itu wah lumayan mahal makanya saya sendiri merancang sendiri ya ini menggunakan kapasitor ya ini untuk mikrofarad nya 22 mikrofarad ini nah itu ketutupan punya 22 mikrofarad 400 volt ya SR audio ini ada dua ya sama dan tadi udah saya perhatikan juga ya yang dari ini sebelum saya racik seperti ini saya pasang seperti ini dari input ya saya coba tadi pakai satu buat dua speaker juga hasilnya mantap ya apalagi ditambah dua kapasitor ini suaranya tadi bener-bener saya jadi semangat merancang ini ya makanya ini saya bongkar padahal awalnya tadi belum menggunakan ini ya saya bongkar ya capek gak apa-apa yang penting hasilnya bagus ya karena tadi hasilnya juga saya udah dengerin sendiri hasilnya enak banget ya clarity nya dapet cetang-cetungnya wuh mantap wawanya dah nanti temen-temen dengerin sendiri hasil suaranya ya disini saya akan bagikan dulu sedikit ya karena input spikon ini saya gunakan dua mode ya jadi mode yang ini satu ini menggunakan kapasitor jadi kalau temen-temen pasang disini otomatis menggunakan kapasitor melewati kapasitor ya baru ke speaker tapi kalau spikon yang satu lagi ini ini langsung ke speaker makanya ini saya buat dua mode makanya agak berantakan ya pemasangannya seperti ini ya tapi ya temen-temen yang penting saya temen-temen gak usah bingung yang penting saya jelasin ya terserah temen-temen mau dibikin dua mode seperti ini atau tidak ya kalau cara gampangannya mendingan dilangsungin aja lewat apa namanya kapasitor udah cukup ya gitu biar enggak ribet cuman karena disini saya biar made in saya sendiri ya apa namanya ingin membuat sesuatu yang baru ya jadi ya biar lebih semangat aja kotak-kotik audio sound system ya punya sendiri pengen di model apa ya menurut kita sendiri ya masing-masing ya yang pertama ya yang pertama disini udah saya tulis nih saya kasih tahu aja sekalian ini ada crossover anggap aja crossover ya padahal kapasitor cuman satu-satu ini aja oke jadi crossover ini ini jalurnya ini yang merah putih ya nah ini input masuknya sini ini ground ya ground nyambung ke sini ground kita cahayain nah yang hitam ground ya ini ground jadi jalur ini sama ini sama satu satu ground dan ini putih ya putih ini di paralel ini di paralel untuk kapasitor ini ya jadi ini sama ini inputnya di paralel ya di paralel seperti ini lalu outputnya ini ya ini terbagi dua ya satu ini buat speaker yang ini ya untuk ground dijadikan satu ya ini dan yang satu lagi speaker satu ini ya putih speaker ini ya satunya lagi jadi satu kapasitor 22 mikro farad itu buat satu speaker jadi satu banding satu ya kalau temen-temen ingin menggunakan satu kapasitor buat dua speaker sudah saya praktekkan tadi suaranya juga mantep banget ternyata produk dari SR audio juga cukup lumayan bagus suaranya ya tidak kalah-kalah sama yang produk yang lain ya cakep juga makanya ini saya langsung saya pasang ya dan sudah ya untuk grounding ini jadi satu pokoknya ini ini yang hitam dari sini ya ini hitam ini grounding ya digabung aja jadi satu ya di paralel terus masuk sini nih ini juga sama di paralel jadi satu ya yang terkecuali yang min anu yang plus yang plus ini seperti ini nah ini kan udah ya yang putih ini jalur crossover ini masuk ke sini paralel terus melewati kapasitor ya lalu dibagi langsung ke speaker masing-masing ya lalu yang karena tadi saya jelaskan dua mode ya ini langsung dari power amplifier dari power amplifier seperti ini saya pemasangannya ya karena ini terbagi menjadi dua bagian jadi plus satu dan plus dua ini jangan diganding ya kalau semua mau diganding juga gak masalah teman-teman ya gak masalah bagus juga suaranya tadi sudah saya perhatikan sebelum pemasangan ini ya ya walaupun gak ada videonya ya karena tadi coba-coba dulu saya sebelum saya pasang saya sendiri juga ingin tahu hasil suaranya biar gak capek-capek merakit seperti ini ternyata hasilnya kurang bagus kan ya ya capek juga ya sayang banget buang-buang waktu tapi tadi sudah saya perhatikan semua dari mulai menggunakan satu krok menggunakan satu kapasitor buat dua speaker pernah tadi udah ya udah saya perhatikan hasilnya juga bagus cuman memang karakternya rendahnya agak berkurang ya dan setelah saya gabungkan pula ya dua paralel ya dua ini saya pasang ke dua speaker langsung hasilnya lebih clarity nya lebih dapat lagi ya tapi ini saya pasang untuk satu kapasitor buat satu speaker ya dan saya lanjutin lagi saya jelasin ini saya tidak paralel ya jadi plus satu dan plus dua tidak diparalel nah ini langsung ke bagian ini langsung ke speaker ya speaker 1 yang hijau ini speaker 1 dan merah speaker 2 jelas ya seperti ini mohon maaf agak ripet pemasangannya ya ini karena madain saya sendiri ya dan diusahakan ya kalau membuat seperti ini diusahakan pakai PCB biar nanti pemasangan di box speaker lebih mudah ya jadi ini tinggal sekrup aja ini ada empat saya udah saya lubangin empat taruh di box soalnya ini ini kan lumayan berat ya temen-temen ya lumayan berat kalau temen-temen gak pakai PCB nanti bingung memasang di box speaker nya takutnya kalau di ini gondal gandil gondal gandil putus ya patah sederahannya copot dan untuk twitter ya ini twitter twitter saya menggunakan crossover sendiri ini memang agak ribet sedikit ya ini crossover sendiri tadi saya apa namanya saya scrub tadi soalnya nyoldernya agak susah kalau gak di scrub nah ini crossover sendiri ini harganya 25 ribu temen-temen nanti cek aja di deskripsi video ini ya ada link belanjanya ini ke twitter ya driver twitter ini saya menggunakan crossover biasa ukurannya gak gede-gede banget ya untuk mikrofarad 2,2 mikrofarad ilponnya bawaan dari ini alhamdulillah sampai sekarang udah lama banget alhamdulillah jangan sampai ya alhamdulillah afet belum pernah putus belum pernah twitter kebakar ya soalnya gak gede-gede banget untuk ukuran twitternya ya ini harganya 25 ribu ya waktu saya beli gak tau sekarang ya dan ini ini harganya aduh saya lupa antara 40 ribuan satunya 40 ribuan atau di bawahnya pokoknya gak sampai 50 ribu lah satunya seantara 40 ribu lah atau tiga berapa ya ya satunya saya agak lupa pokoknya temen-temen cek aja di linknya ada di video ini ya untuk harganya jelas temen-temen ya kita langsung perhatikan aja kita pasangin jadi ini tinggal pasang di dalam baut di scrub thread satu lagi itu ya tinggal kita pasang ya seperti ini kita coba langsung ya oke langsung saja ya kita pasangin dulu kita naik ya biar lebih cepat aja juga sama ini pemasangan juga saya naik ya jadi kita jelasin sudah saya pasang biar mempersingkat waktu aja ya karena gak ada yang videoin ya oke ya kita naik dulu kita pasangin halo temen-temen ya ini dia udah saya pasang semuanya ya dari mulai speaker kapasitor sudah di dalam sini ya di dalam sini kita lihat kan kita intip aja kalau kelihatan wah ada di dalam situ gak kelihatan ya disitu ini sudah saya pasang semua crossover middle crossover high ya ini di belakang sini tadi yang sudah saya jelaskan disini ada dua mode ini langsung ke power amplifier ya dari nah ini ke crossover kita langsung saja ke crossover ya nah udah nah udah dan ini sebagai penyeimbang ya pakai subwoofer ya nanti kita gantah-ganti aja dan ini sudah saya pasang melalui kapasitor ya atau crossover pasif kita langsung coba ya tebelnya ini saya pakai power ini power arm dpr ini oke sebelum kita tutup ya nah kita langsung tes kita buka volumenya di jam 12 udah kita langsung tes ya ini kita matikan dulu bassnya 0 0 0 0 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton